Audio Jungle Ibu Bapak Saudara Saudari Kasih yang menghidupi iman akan Tuhan Yesus dan selalu dalam difusi kepada Bunda Maria salam sehat berlimpah berkat apa kabar semuanya saya berharap semuanya senantiasa ada dalam sukacita hari ini saya akan menyiapkan renungan mengenai Bunda Maria penuh rasa kemanusiaan saya mulai dari sebuah penelitian apa yang pertama diucapkan bayi saat belajar bicara dalam penelitian disimpulkan kata pertama diucapkan bayi dimulai hanya lebih dari satu kata saja satu suku kata saja proses terjadinya muncul sebagai dorongan udara yang dihentakkan bayi lewat nafas di dada lalu mengetarkan pita suara peristiwa itu terjadi karena adanya sentuhan emosional sang bayi sebagai reaksi menanggapi interaksi dari sosok yang terdekat pertanyaannya siapakah sosok terdekat yang ambil peran penting di awal proses komunikasi bayi itu semua manusia di bumi ini sepakat itu adalah ibunda sang bayi dan bunyi pertama lantas terdengar ma lantas diulang-ulang menjadi dari kata itu muncul sebutan mama panggilan yang paling umum untuk ibu di seluruh dunia mari kita sekarang menghadirkan lebih dari 20 ribu tahun yang lalu peristiwa yang sama dialami anak-anak Yesus dan bunda Maria pada awal kehidupan Yesus karena bunda Maria ada di dekatnya gereja katolik demikian mengimani kemanusiaan Yesus sejajar dengan pengakuan akan kealahannya namun dengan menampilkan kemanusiaan Yesus pada masa kanak-kanaknya disana mau dihadirkan pengajaran iman akan tumbuh dan berkembang dalam relasi cinta Maria bunda penuh rasa kemanusiaan makna akan rasa kemanusiaan itu dihadirkan dalam sebuah interaksi mutualism penuh dengan sentuhan kasih dan kelanjutan dari intimasi janin dalam rahim kandungan sebelumnya itulah mengapa umat beriman menyebut asma Allah sebagai yang penuh kasih juga maharahim kata kasih dan rahim sungguh mendapatkan makna dari relasi Yesus dan bundanya menjadi wujud nyata pemulihaan kemanusiaan itu sendiri cerita cinta ini bukan lagunya kahitna ya cerita cinta itu tidak hanya sebatas pada relasi bayi dengan ibu danya juga tertoreh pada sikap dan tindakan ayah andanya santu Yose penjaga keluarga Nasaret maka silahkan simak kisah yang luar biasa dari ayah andanya dalam model kemurnian dan ketulusan Bapak Yosef mendampingi Maria dan anak-anak Yesus tak sampai disitu saja meskipun tidak ada dalam Injil tidak ada juga di dalam tulisan-tulisan Alkitab namun tradisi gereja katolik menghidupi nama orang bunda Maria yaitu Santa Ana dan Santo Yohakim yang tentunya mendidik kepribadian Maria non-unggul menghadirkan harapan akan Mesianik apa itu Mesianik Mesianik adalah suatu pengharapan dari bangsa Israel tapi bagian kecil yang disebut sisa-sisa bangsa Israel yang tadinya sudah tidak punya pandangan harapan karena terus saja mengalami pembuangan luar biasa di Babylonia masuk kembali ke Israel ya baik Allah sudah korak-koranda situasinya tidak seperti pada zaman kerajaan terdahulu tapi sisa-sisa Israel ini menghadirkan semangat Mesianik dari para nabi terutama Yesaya yang mengajarkan bahwa nanti akan ada Mesias yang akan menjadi ratu adil kurang lebih demikian nah pengalaman akan Mesianik ini dihidupi oleh keluarga Maria yaitu oleh ibunya Santa Ana dan Santo Yuakim ayahandanya dengan mendidik putrinya menjadi penjaga sikap iman yang punya rasa takut akan Allah mempunyai pengalaman yang penuh dengan belas kasih berpengharapan setia berbela rasa sambil membantu dan melengkapi dalam hidup komunitas menghormati orang lain dengan penuh ketantunan itulah wujud nilai-nilai yang ada dalam kelompok sisa-sisa Israel yang menghidupi semangat Mesiani lantas pertanyaan selanjutnya kalau demikian buah-buah rohani apa saja dari kutaman Maria yang penuh rasa kemanusiaan bagi kutaman kita zaman milenial ini jaman now katanya demikian mari kita catat paling tidak saya menghadirkan ada tujuh keutamaan Maria yang bisa kita dapatkan untuk kita teladani agar kita menghidupi keutamaan iman pada jaman milenial ini pertama mari kita belajar dari Bunda Maria yang menghidupi iman diturunkan dan dipraktekan dari kedua orang tuanya tadi sudah saya sampaikan sikap takut akan Allah berpengharapan Mesiani dan ketika Allah memilihnya menjadi Ibu Tuhan mampu dijawab dengan begitu tegas begitu dalam hasil dari didikan kedua orang tuanya Maria di dalam Injilukkas bab 1 ayat 38 menyampaikan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan terjadilah kepada aku menurut perkataan begitu jawaban ini adalah jawaban kekuatan rasa kemanusiaan Maria yang utuh sekaligus hasil latihan rohani jauh dari ambisi dan sikap tinggi hati karena sesungguhnya iman selalu dimaknai dalam sikap kerendahan hati itu yang pertama yang kedua Maria menerima peristiwa yang demikian manusiawi apa itu duka cita yang mendalam justru dia alami karena iman akan pengharapan pada Allah mengalahkan rasa takut menghadapi tujuh derita kita sekarang mengenal ada sabta duka Maria apa saja itu pertama mulai dari ramalan Simeon di depan baik Allah dikatakan oleh Simeon dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang itu ada dalam Injil Lukas bab 2 ayat 35 kemudian yang kedua pelarian ke tanah Mesir demi menyelamatkan kanak-kanak Yesus gak enak kan harus berjibaku berhadapan dengan panas dingin yang ekstrim dalam situasi udara kontinental yang sangat beda dengan situasi di kepulauan Indonesia itu bisa dilihat perjalanannya itu dalam Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15 lalu yang ketiga pada saat mereka mempersembahkan Yesus di bayat alat atau juga akhir baliknya Yesus menjadi putra sulung bagaimana Yesus bagaimana hukum Yahudi dipersembahkan tetapi ketika selesai mereka kemudian kehilangan Yesus mencari yang hilang di bayat Allah itu ada di dalam Injil Lukas 42 ayat 43 sampai 45 dan ketika ketemu betapa berat rasanya Yesus mengatakan bukankah ini rumahku kenapa kau harus mencari aku coba bayangin seorang anak yang menyampaikan itu kepada orang kuanya gak bisa dimengerti Bunda Maria kembali bersedih dan menyimpan segala sesuatunya di dalam hati yang selanjutnya bagaimana ketika Bunda Maria berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan salibnya di Golgota kita ingat bagaimana kita juga menghidupi jalan salib ada satu perhentian atau stasi yang menyatakan Maria menjumpai atau Yesus menjumpai Maria dalam jalan salibnya bukan hanya itu saja coba deh seorang ibu menyaksikan penyalipan anaknya itu kan penyalipan merupakan tempat yang paling inah dan disitu Bunda Maria itu tetap ada di bawah kaki Tuhan Yesus itu ada dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 bahkan ketika saya kecil saya mendapatkan cerita yang tidak ada di dalam kitab suci Bunda Maria itu kalaupun sedih dia tidak menangis itu yang disampaikan ibu saya sedih dia tapi tidak menangis saya kotor kesan kenapa seperti itu karena memang Sunda Maria itu menghadirkan derita manusia yang dihadapi dengan kekuatan rasa kemanusiaan yaitu kehadiran dan keikhlasan yang dilalui dengan sempurna itu pula juga pada sabta duka yang selanjutnya menyaksikan bagaimana Yesus disalib menyaksikan bagaimana Yesus diturunkan dari kematiannya dan kemudian diterima dalam pangkuannya dan terakhir membandingkan Yesus di makam itu pasti Maria ikut itulah sebetulnya tujuh derita Maria yang dihadapi dengan rasa kemanusiaan dia sanggup karena ia menghadirkan keikhlasan yang dilaluinya dengan sempurna karena daya iman lalu yang ketiga kalau tadi ada yang pertama itu Maria itu dengan keredahan hati kedua Maria itu siap untuk menghadapi duka cinta dunia dan deritanya yang ketiga Maria tadi sudah saya sampaikan menyimpan segala sesuatu dalam hati pastilah menghadirkan keutamaan diam dan kening sebagaimana juga saya dapat dari ibu saya katanya itu emas berbicara itu perak nilai keutamaan yang bisa kita hadirkan pada saat zaman sekarang ini adalah keutamaan hidup bila kita tidak membicarakan banyak mengenai orang lain apalagi keburukannya Maria jauh dari pribadi yang bergosip mempergunjingkan orang lain ya itu yang kerap terjadi loh maaf nih ibu-ibu kan kerap kali disorot ya karena terlalu banyak mempergunjingkan orang lain tapi ya sudah kita terima saja apa ya masukkan sebagai belanja masalah yang kerap dihadapi para perempuan ya kalau 2-3 orang perempuan berkumpul bukan doa tapi katanya go sit ya ini semoga tidak menjadi stereotip tapi juga menjadi bagian bagaimana juga dari perempuan ini kan Bunda Maria ya punya keutamaan gitu menyimpan segala sesuatu di dalam hati termasuk juga di zaman now saya kok melihat ya kecintaan rakyat Inggris pada mendiang Ratu Elizabeth II yang barusan itu meninggal dunia itu yang dikatakan oleh masyarakat Inggris itu Ratu Elizabeth irit bicara namun disana menjadi keanggunan yang diingat dan di apa ya dikenang oleh rakyat Inggris Raya dengan begitu indah itulah yang menyebabkan kenapa Ratu Elizabeth itu bisa bertahan dengan penghormatan dari masyarakat Inggris Raya yang demikian hebat ya nah kalau di zaman sekarang ada Ratu Elizabeth yang putri yang ibu-ibu kenapa ini juga menjadi keutamaan kita semua yang juga bisa melihat bahwa irit bicara ya tidak mempergunjinkan yang tidak baik hening adalah emas kalau bicara itu adalah perak bisa menjadi keutamaan kita yang ketiga ya mengikuti peladan Buddha Maria peladan kemanusiaan yang keempat kita juga diajar semua itu kan mau diarahkan pada ketempurnaan hidup maka kehadiran Maria dengan demikian menjadi pelambang lahir kembali yang baru ya lahir kembali yang baru itu kembali pada fitriahnya kembali pada kesucian hidup mengalahkan kuasa setan dan meremukan kepala ular dengan tumitnya bukankah kita kerap melihat ketika Bunda Maria yang tangannya itu apa namanya ke bawah begitu ya lalu ke bawah di bawahnya kaki Maria itu ada ular yang kemudian diinjak kepalanya oleh tumitnya oleh tumit Bunda Maria itu kita mengingatkan atau kita teringat pada kisah kita kejadian dimana ketika hawa itu di kalahkan oleh setan Tuhan mengatakan nanti ada saatnya dimana kamu setan akan diinjak oleh tumit dari perempuan yang menjadi hawa baru dan kita tahu itulah pralambang prototipe persiapan seorang Bunda Maria yang disiapkan memang oleh keluarganya menghadirkan pengalaman ikut jalan Tuhan menjadi pembawa berkat untuk banyak orang dengan dipenuhinya perwahyuan Tuhan pada saat kitab kejadian yang pernah ditulis beribu-ribu tahun sebelumnya pada saat turunnya roh kudus kita juga bisa melihat Bunda Maria mengambil proses penting dalam kemurnian hidup dalam gereja itu penting sekali dimurnikan lagi pada saat pada hari yang terakhir dan juga ada Maria disitu dari hari pertama roh kudus turun atas para rasul Ibu Maria hadir menyaksikan sekaligus menjadi kekuatan hidup baru dalam roh dan roh kudus bagi setiap umat beriman kehadiran Bunda Maria dan keikhlasannya bukan hanya menjadi hawa baru saja melainkan memanifestasikan inti cinta dalam relung hati setiap orang yang percaya pada puteran itu yang keempat yang kelima kehadiran Bunda Maria selalu membuka kekuatan mugsisa dari peristiwa peristiwa yang amat manusiawi atas permerintahan Maria Yesus menyatakan dirinya dalam mugsisa pesta pernikahan di kanak ada di dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 mugsisa Tuhan selanjutnya ditempatkan dalam konteks yang amat manusiawi ya dalam pesta itu ada kehabisan anggur manusiawi sekali bukan lalu pada peristiwa juga Yesus dalam mugsisatnya memberikan makan untuk banyak orang Yesus menyembuhkan orang dari sakit Yesus mengusir setan mugsisat mugsisat selanjutnya terbuka dari awal Maria meminta puteranya untuk bisa membuat mugsisat pertama kali diadakan itu di kanak dan pertobatan personal hasil dari mugsisat kita ingat misalnya Zakius yang senang sekali menerima Yesus di rumahnya karena melihat begitu banyak mugsisat yang dilakukan perbuatan-perbuatan baik yang begitu luar biasa sehingga ia juga bertobat pertobatan personal itulah mengubah perilaku baik pribadi orang sampai kemudian di dalam masyarakat contohnya apa Zakius kemudian menjadi orang yang bertobat secara sosial dia kembalikan orang-orang yang pernah diperasnya dalam uangnya sehingga uangnya dikembalikan empat kali lipat itu luar biasa dan ada transformasi yang bukan sekedar hidup personal tetapi menjadi transformasi sosial bahkan institusional bahkan juga kultural itu nyambung dari orang mengalami perubahan secara batin orang ini mengubah secara tata kelola yang ada di masyarakat sekitarnya keluarganya lalu ke masyarakat sekitar lalu menjadi kultur bersama Bunda Maria selalu terlaksana rencana Tuhan untuk memernikan bukan hanya pribadi orang masyarakat melainkan juga dunia mulai dari transformasi hidup transformasi sosial sampai kultural coba lihat paling tidak penampakan Bunda Maria di Lur tahun 1858 kepada seorang yang sangat miskin yang namanya Bernatette Subiru sangat bodoh dalam ukuran manusia gak bisa baca tulis itu tetapi dia dipilih oleh Bunda Maria dalam penampakannya di Lur 1858 dan terjadi transformasi pribadi orang disembuhkan mengalami dan kemudian menjadi transformasi sosial itu namanya daerah Lur di Pegunungan Pirini daerah Perancis yang tadinya miskin geles semiskin miskinnya untuk zaman sekarang miskinnya itu absolut menjadi tempat persiarahan yang mendunia coba lihat sekarang yang pernah ke Lur itu luar biasa dari sebuah desa yang lebih jelek dari desa Indonesia yang paling buruk menjadi tempat kunjungan pesiaran pesiaran yang luar biasa terjadi transformasi sosial dan transformasi kultural orang menjadi penuh dengan penghormatan menjadi penuh dengan kecintaan untuk perdamaian dan lain sebagainya termasuk di Fatima 1917 sesudah Perang Dunia kedua ulangi setelah Perang Dunia pertama ya dimana masyarakat Dunia kacau terjadi dehumanisasi disitu Bunda mengehadir pada tiga anak yang kecil sederhana ada Lucia Yacinta dan Francesco eh luar biasa menghadirkan musisat pemurnian hidup transformasi hidup transformasi sosial dan transformasi kultural Fatima yang tadinya tidak pernah direken menjadi tempat persiaran yang luar biasa so pemurnian hidup selalu terjadi di dalam hati dan iman menghasilkan musisat sebagai tanda penyertaan Tuhan kepada umat itu yang kelima yang keenam beruntunglah kerja katolik tidak hanya mengakui Bunda Maria sebagai ibu biologis Yesus melainkan juga sebagai ibu teologi ibu teologis yaitu sebagai Bunda Allah karena melalui Bunda Maria orang beriman menempuh jalan yang lebih relevan kontekstual untuk bersatu dengan Yesus dari Bunda Maria komunitas kerja sebagai kumpulan orang beriman yang saling berbeda menjadi punya rasa satu berbela rasa dan ibu pun ibu Maria pun menjadi ibu kaum beriman bagi segala bangsa dan yang ketujuh Bunda Maria adalah puncak dari iman siapapun tidak ada pribadi yang lebih kokoh bergeming dalam pencobaan seperti Bunda Maria tidak ada pula sosok yang demikian setianya pada kehendak Allah sehingga menghantar sang putra ke tiang salib yang merengut nyawanya dalam teladan hidup menggerija Bunda Maria membeli teladan dengan sehati kita semua diajak untuk bertekun dalam doa bersama untuk selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita manusia menjadi lengkap jika diletakkan dalam dasar iman kasih dan pengharapan dimana setiap orang memohon pertolongan daripadanya merasa dikuatkan dalam bertekun dalam saat pencobaan bertahan dalam penderitaan maka coba bawa masalah dan persoalan hidup kita lewat devusi kepada Bunda Maria ketar kemanusiaan agar terasa dan tujuh hal keutamaan iman yang saya sampaikan tadi saya harap mampu memperoleh kekuatan dari Tuhan lewat doa-doa kita berkat relasi penuh kerasa kemanusiaan dari Bunda Maria akhir kata salam sehat berlimpah berkat Tuhan memberkati Romoyos Bintoro dari Halim Pertanakus 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 Pertanakus